Intro Hai, akhirnya the long waited video dari tahun 2019 Sorry banget, aku PHP-nya 2 tahun Aku akhirnya bisa sharing cara untuk menaikkan berat badan dengan sehat, bebas dirawat Aku kan sering ya dapat dayam dari kalian yang cerita kalau kalian turun berat badannya drastis setelah mengikuti clear skin diet To be honest, di tahun 2018 itu aku juga turun berat badannya sampai 46 kg Dan aku juga udah pernah bahas ya kenapa clear skin diet menurut aku nggak sehat untuk aku ada di video ini And my current diet, I call it my glow up diet, ada di video yang terbaru Jadi make sure kalian harus nonton dulu ya Dietnya jauh lebih sustainable, bisa dilakuin sehari-hari dan nggak seketat clear skin diet Anyways, di tahun 2018-2019 aku berhasil naikkan berat badan aku dari 46 kg ke 52 kg Akhirnya nyampe 53 kg Stabil, nggak pake berlebihan, nggak pake bergelambir lemak-lemaknya, nggak pake buncit Tetep lean, perutnya tetep rata, ada garis-garisnya juga Dan tentunya kulitnya tetep glowing, bebas dirawat Oh iya, aku sekalian mau update hasil tes merkuri aku ya Di video yang sebelumnya kan aku sempet cerita, kalau aku tes kadar merkuri dalam darah aku dan hasilnya itu lebih dari ambang batas atas Jadi ambang batas atasnya itu 9, level aku 14 Kalau kalian pengen tau cerita lengkapnya, boleh cek di video yang ini Walaupun emang nggak ada keluhan yang berarti ya, tapi begitu hasilnya tinggi, aku langsung konsultasi ke dokter spesialis Gizi Yaitu dokter Arief Viryandi via alodokter Perubuh selama ini sebenernya aku udah cukup sehat, kayak buah, sayur yang kayak antioksidan Tapi kenapa ya merkurnya tetep nggak keflush juga Jadi akhirnya dokter Arief juga menyarankan bisa minum antioksidan dosis tinggi Dan aku juga konsultasi sama my favorite naturopath practitioner, Ibu Debbie Jan Marie Dan disaranin untuk minum NAC 600mg selama 1 bulan, 3 kali sehari Dan sekarang levelnya udah di angka 7, aku udah tes lagi kemarin seneng banget By the way, kalian jangan ngasal minum supplement ya, kalau memang butuh dan ada hasil tes labnya Konsultasiin aja langsung ke dokter spesialis Buat temen-temen yang punya keluhan kesehatan dan ngerasa ribet, harus ke rumah sakit, harus konsultasi, nggak ada waktu Tinggal download aplikasi alodokter aja, ada di Google Store dan Play Store Karena respon dokternya juga cepet dan jawabannya akurat Aku sebelumnya juga udah pernah konsultasi ke dokter SPKK via aplikasi alodokter Kalian bisa cek di video ini Kebetulan aku juga punya another discount voucher 50% untuk kalian penontonku Langsung klik link di description box untuk download aplikasi alodokter Dan buat kamu yang udah registrasi, langsung nikmati potongan 50% dengan menggunakan kode aku Ingat ya, ini cuma untuk 200 orang pertama aja, jadi buruan langsung download dan pake vouchernya Kalau kalian udah lama ikutin aku, pasti tau kalau aku sangat menghindari 4 makanan ini Karena emang nggak cocok di badan aku ya Kalian bisa cek video aku yang food sensitivity test, karena aku udah bahas disitu Putih telur, dairy products, terutama susu Dua sisanya sih sebenernya emang harus dihindari oleh semua orang Basically kalau pengen sehat, yaitu gula dan minyak gorengan Dan ada lagi yang aku hindariin, tepung terigu, karena pencernaan aku sangat bermasalah sama tepung terigu Langsung automah Ingat yang punya mah ya, hindariin tepung terigu Jadi emang diet aku ini tricky banget, karena selain masalah kulit aku juga punya masalah pencernaan Jadi nggak bisa sembarangan makan sesuka-suka aku Jadi untuk naikin berat badan dengan cara sehat, super duper tricky Cuman tetap bisa kalau emang niat dan konsisten Anyways, aku mau disclaimer dulu Aku orang medis, tapi aku dokter gigi ya Aku bukan dokter umum, apalagi dokter spesialis gizi Bukan nutritionist, dan juga bukan certified trainer Jadi ini aku hanya sharing, jadi kalian jangan ikutin 100% plek-ketip plek-plek Everybody is different, dan there's no diet that fits all Oke langsung kita masuk aja ke tipsnya Sebenernya naikin berat badan, atau kalau di dunia fitness kita bilang bulking Itu prinsipnya cuma dua aja sih Kalian harus berada di kalori surplus yang berkualitas ya Dan kalian harus menaikkan masa otot Udah sebenernya itu doang prinsipnya Tapi dalam pelaksanaannya tentu nggak sesimpel gitu ya Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi di luar sekedar makanan dan olahraga Aku munculin lagi ya, pohon healthy lifestyle aku Nih sekomplicated itu guys, nggak semudah jaga makan dan olahraga doang Oke tips yang pertama, aku pengen kalian perhatikan quality over quantity Kalian harus tau dulu kualitas makanan yang kalian masukin ke mulut kalian Kenapa? Karena kalau pencernaan kalian bermasalah, nggak akan bisa menyerap nutrisi dengan maksimal Bayangin aja mobil kalian mesinnya rusak deh, harusnya diservis Tapi kalian nggak servis, kalian malah masukin bensin yang kualitasnya terbaik Tapi mesinnya juga nggak bisa jalan karena lagi rusak gitu loh, jadi fayadahnya apa? Kurang lebih analoginya kayak begitu Jadi benerin mesin kita dulu nih, pencernaannya dulu ya, baru nanti nutrisinya bisa terserap dengan baik Apalagi kalau kalian ngerasa aku udah makan banyak, bener-bener udah banyak Tapi kok kayak nutrisinya nggak diserap ya, itu pertanyaan mungkin there's something wrong with your digestive system Atau kenapa ya aku nggak bisa makan banyak nih, kak rasanya makan dikit aja kembung Nah itu juga merupakan sesuatu loh So bijaklah dalam memilih makanan yang berkualitas dan bernutrisi Nggak cuma perhatiin makro, karbohidrat, dan protein aja Tapi mikronutrisi, vitamin, dan mineralnya juga harus tercukupi Terus harus tetep kayak antioksidan juga biar sel-selnya nggak cepat menua dan juga kayak enzim Kayak zat anti-inflamasi Pokoknya walaupun kita targetnya mau naikin berat badan, tetep harus makan bersih, makan sehat Tetep harus minimalisir junk food, highly processed food yang kebanyakan tinggi sodium, tinggi gula, tinggi trans fat, tinggi lemak jenuh Dengan berbagai perasa pewarna pengawet kimia sintetis Hindari gorengan, hindari gula, dan hindari tepung terigu Ini yang lumayan tricky karena kebanyakan kalian pasti ngeliat tips itu disarankan untuk makan roti aja Sama misalnya peanut butter, kan lumayan kan kalorinya Udah gitu juga simple banget Tetapi kalau misalnya kalian punya masalah pencernaan, punya emah, sering kembung Mendingan hindari dulu tepung terigunya ya Karena aku juga begitu Apalagi bakmi, sarapan bakmi itu kayak sedap banget ya bun Kalau ada emah, ada keluhan pencernaan, lebih baik hindari tepung terigu dulu sepenuhnya di awal Karena nanti kalau udah kembung, udah begah, pasti nggak pengen makan jatuhnya Jadi nggak bisa masukin makanan yang seharusnya masuk Anyway, peanut butter, kalau misalnya bisa cari yang homemade tanpa gula, tambahan, tanpa tambahan ini itu, itu nggak apa-apa Dan perhatikan asupan lemak baiknya I eat avocado everyday in my one day one green smoothie Kacang-kacangan juga baik, tapi jangan digoreng ya Dan jangan makan yang udah ditambahin ini itu jadi tinggi sodium dan gula juga Untuk memperbaiki makanan ini memang nggak mudah ya Karena aku sendiri punya keluhan pencernaan seperti kembung-kembung dan emah Dan itu butuh waktu untuk memperbaiki mungkin sekitar 1 tahunan baru bener-bener-bener Dan itu pun dibantu sama sapumen probiotik dan juga enzim Supaya pencernaannya itu lebih bisa mencerna makanan yang aku makan Tapi berangsur-angsur akan membaik kok Selama yang tadi aku sebutin untuk dihindari, harus dihindari bener-bener ya Nah setelah ngerti kualitasnya, baru kita akan masuk ke kuantitas Hitung kalori Buspi seriusan nih harus hitung kalori, ribet banget ya Ya, ribet Tapi ini tuh hanya untuk sebagai gambaran aja sih Aku sendiri juga bukan yang timbang-timbang makanan terus-terusan Hanya di satu minggu awal lah kurang lebih 1-2 kali aku nimbang-nimbang Untuk sebagai gambaran aja, aku tuh udah makan banyak atau belum sih Terutama protein sih Protein yang disejas sekian gram itu kira-kira bentukannya seberapa banyak sih Itu yang belum ada di pikiran aku kan Makanya aku harus melihat dulu Terutama kalau kamu ngerasa aku udah makan banyak kok Tapi kok nggak naik-naik ya berat badannya Bisa jadi kamu makan yang nggak sebanyak yang seharusnya Makanya kita harus hitung di awal Walaupun aku bukan tim hitung kalori berkepanjangan ya Tetapi hal awal ini menurut aku sangat membantu untuk dilakukan Kalau kalian ngerasa udah makan makanan yang berkualitas Terus udah banyak juga Tapi berat badannya nggak naik-naik This simply means kamu nggak berada di kalori surplus Dalam keadaan normal aja banyak faktor yang mau pengaruhi Seperti stress Dan untuk orang-orang yang memang punya masalah tertentu Seperti celiap disis, masalah pencernaan, eating disorder, thyroid problem Yaitu memang perlu perlakuan khusus dan konsultasi ke dokter spesialis dulu Tetapi di luar itu kebanyakan kalian memang kurang makan Nah sekarang gimana cara ngitung kalori ya Aku nggak bakal kasih tutorialnya disini Karena panjang banget Dan lagi aku juga Menurut aku itu nggak yang akurat-akurat banget Jadi kalau kalian pengen yang akurat Kalian bisa cek di video-video lapak sebelah ya Videonya kok Anton Liat Santuy Kayulia Balsun Itu juga ada bukunya Shelly Dr. Dion Itu kalian mendingan lihat Hitung-hitungan kalorinya gimana sih Pokoknya intinya Aku sudah hitung-hitung Aku sih waktu itu pakai aplikasinya Akhirnya pakai My Fitness Pal ya Atau biasanya disarankan pakai Fat Secret Itu di awal tuh kalian bisa masukin dulu tuh Data-data kalian Jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan Dan juga harusnya sih bisa masukin fat percentage Tapi fat percentage-nya ini sih yang agak susah untuk dihitung Karena timbangan-timbangan yang ada kayak di gym gitu Biasanya juga kurang akurat Jadi pada saat itu sih aku nggak isi ya Intinya kalau ngitung-ngitung kalori kayak gini Aku kurang pinter Jadi langsung aja cari video lain ya Kalau nggak mau aplikasi juga ada sih website Kalori calculator Nah itu kalau nggak salah fat percentage-nya bisa diukur Kalau kalian kasih tau Lingkar-lingkar leher, lingkar perut Kayak gitu-gitunya Tapi aku juga belum coba pada saat itu Intinya waktu itu aku input tuh berat badan aku udah di 48 Sebenernya titik terendahnya 46 Tapi aku start hitung dari 48 Targetku 52 Jadi aku mau naikin sekitar 4 kg Dan targetnya adalah 0,5 kg saja per minggu Jadi target dalam 2 bulan Naik 4 kg Dan aku bisa achieve dalam 2,5 bulan Lumayan ya berarti Dengan suggestion target kalori Perharinya sekitar 2.100 Dan juga suggestion proteinnya sekitar 110an Banyak banget ya itu Yang paling aku susah itu emang protein Jadi protein yang paling aku liatin timbangannya sih di awal-awal Terus kalian juga bisa masukin keaktifan olahraga kalian nih Misalnya kalian olahraganya 1-3 kali aja seminggu Atau lumayan intens 4-5 kali seminggu Karena itu mempengaruhi perhitungannya juga Kalau aku pribadi memang gak pernah hitung kalori rutin Jadi kalau misalnya mau naikin berat badan Biasanya piring aku Aku isi seperempatnya sama sayur dulu Terus sisanya dibagi 2 Untuk protein dan juga sayuran Tapi kalau mau turunin berat badan Seperempatnya akan aku isi dengan karbohidrat kompleks dulu Maksimal seperempatnya Kemudian dibagi 2 Isi protein dan sayuran Di jaman 2018 kan memang targetnya aku mau naik banyak Jadi memang aku makan nasi putih aja Tapi sekarang kalau naikinnya cuma mau sedikit Itu aku gak bisa makan nasi putih Karena jadinya kebablasan nih Kayak gini perutnya bergelambir Oh belly rolls aku Jadi aku mesti karboh kompleks Kalau sekarang ya Beras merah Singkong dan ubi Tapi bukan ubi celembu yang manis banget itu ya Sekarang sebenernya aku lagi kebablasan Dan malah lagi jalanin program fat loss sih Gara-gara aku kan suka naro sajen ya disini Buat temen-temen aku Kayak kopi yang instan Terus cemilan Eh kalau mereka gak ada malah aku keikutan makan tuh Aku sebel banget Padahal kalau misalnya gak ada Aku gak bakal konsumsi Gak bakalan cari-cari gitu Tapi kalau ada Bawanya tuh pengen makan Pendalian dirinya nih berarti masih kurang bagus ya bun Gak apa-apa tapi Nanti kita cutting barengnya Mau cutting bareng aku Fat loss bareng Cek instagram aku aja ya Karena sebulanan ini Aku lagi mau jalanin fat loss Tips yang ketiga Yang tadi aku sebut-sebut Selalu protein harus cukup Protein harus cukup Karena kita tuh mau build muscle kan Kalau proteinnya gak cukup Susah untuk build muscle Untuk protein sendiri Hitungannya tuh banyak faktor juga Yang mempengaruhi ya Gak sekedar Oh Kalau cewek arusnya Proteinnya Tinggal dikaliin berapa Kilogram berat badan Kayak gitu Itu Aku naikin masa otot nih Jadi butuhnya pasti lebih Dan tergantung juga Seberapa berat latihan yang kamu Nah itu bisa diukur juga Via aplikasi Ataupun di website Pokoknya kan aku Di saja 110an gram protein Kayaknya aku juga gak bisa Reach that number deh Dan waktu itu juga Aku belum Berani untuk Minum Protein powder Padahal itu membantu sih Selama protein powdernya Emang yang berkualitas ya Jangan yang banyak tambahan Bahan kimia Karena malah bahaya untuk ginjal Pokoknya aku tim protein Kejar pakai natural foods dulu Kalau misalnya emang gak bisa Baru deh nanti di boosting Pakai protein powder Itu juga aku harus yang vegan Karena biar aman Buat kulit aku Tapi pada saat 2018 Aku gak ada konsumsi sama sekali ya Dan bisa kok Cuman emang aku sering konsumsi Susu kedelai Aku bikin sendiri Untuk nambahin protein Dan kalori Resepnya udah lama banget Ada di video yang ini Jangan lupa ya Karena kita lagi tinggi protein Harus banget air minimal 2 liter Pakai botol yang gede nih Nih aku seharian aja Baru keminum segini Coba gara-gara lupa Tuh kan Gara-gara sibuk Bentar ya minum dulu Kalau olahraga Pasti lebih dari 2 liter deh Kebutuhan sehari Hati-hati loh ya Kalau sel kamu udah hidrasi Itu buah haya banget loh Nah berikutnya Kita atur frekuensi makan Kalau kalian susah naikin berat badan Biasanya kan Agak-agak gak nafsu makan mungkin ya Atau susah makan dalam jumlah yang banyak Jadi kita bagi aja 3 kali makan besar Dan 3 kali makan kecil Atau snack Jadi makan dikit-dikit aja dulu Kalau emang gak kebiasa banyak Nanti kan lama-lama Islah lambungnya melar juga ya Akhirnya akan terbiasa Jadi gak perlu makan langsung Brok seabrok-abrok Broknya langsung yang gede gitu Kalau emang gak bisa ya Pecah-pecah aja Gak pasal lah Dan kita harus buka jendela makan kita Itu sebesar-besarnya Makanya gak boleh bangun siang Harus bangun sepagi mungkin Minimal jam 7 Supaya kejar untuk Masukin kalori ke badan kita Dan biasain sebelum makan itu Jangan minum air dulu Kalau mau minum air Jangan sebelum mau makan Supaya perutnya gak penuh Nah jadwal kalian bisa kayak begini ya Kurang lebih Jam 7 Green smoothie Dengan Healthy fatnya Dan bisa dikasih protein juga Kalau kalian mau Atau pake plant-based milk Seperti soy milk Ammon milk Old milk Atau cashew milk Nah jam 9 Breakfastnya bisa oat Kalau dulu aku emang makan oats Tapi lama-lama bosen ya Makan kalian seperti biasa Makanan warteg Ala laku itu loh Ya kayak makan siang dan makan malam Juga gak apa-apa Pastiin aja proteinnya tuh ada disitu Dan cara masaknya ya Itu udah aku bahas di video aku Yang glow up diet Jam 12 bisa lunch Ala warteg seperti biasa Jam 2-an Jam 3-an bisa snacking Snacking aku demen Kentang atau singkong Kalau singkong biasanya direbus Kalau kentang bisa dipanggang Singkong juga bisa dipanggang sih Yang pasti cemilannya ini Banyakin karbohidrat dan protein Siomai gitu juga gak apa-apa kok Siomai kubis Yang ada sayurnya juga Bubur kacang hijau juga bagus Nah terus jam 6 bisa dinner Ala warteg juga Dan jam 8 malam Biasanya aku minum soy milk waktu itu Tapi kalian ya bisa tambahin Kalau mau protein powder bisa Ataupun plant-based milk lainnya Yang pasti bukan sesudahin kau ama milo Nah sekarang kita masuk ke tips workout Kamu harus kurangi cardio low intensity yang tradisional Seperti lari atau zumba I know zumba is fun Tetapi kalau kalian mau naikin berat badan Zumba is not the right choice Karena kita mau naikin muscle Mau naikin masa otot Jadi harus pake beban Pake beban itu bukan berarti harus pake mesin yang berat Dambel yang berat Kalian resistance training Sebenernya pake body weight itu masih bisa diatur Terutama kalau pake elastic band Masih bisa Tapi ya jauh lebih bagus Kalau kalian pake beban beneran yang progressive overload Artinya bebannya semakin lama semakin tinggi Hasilnya akan lebih cepat Kalau aku pribadi Kalau mau cardio Lebih pilih yang high intensity Seperti HIIT Atau Muay Thai boxing Yang di dalamnya itu juga ada resistance training Jadi bukan cardio kosongan aerobik aja Kalau aku sendiri Tapi tipe olahraganya tuh lebih ke functional training dan weight lifting Jadi bukan yang ke gym pake alat doang Karena aku bosen Tetapi sesekali aku juga melakukan isolation Dan juga pake machine Karena memang beberapa otot itu lebih bisa terfokus pake machine Kalian cobain aja Lebih enaknya mana Karena setiap orang pasti kesukaannya berbeda Jadi pilih yang sesuai Nah kalau udah ngerti Kita akan tracking per 2 minggu Jangan tracking tiap hari Jangan timbang-timbang terus setiap hari Karena itu terlalu fluktuatif Apalagi kita perempuan Ada jadwal menstruasi kan Which pasti ada jadwal-jadwal Dimana kita lagi nyimpen air tuh banyak gitu Ini sebenernya sebagai motivasi aku Dan untuk tracking progressnya aja Karena at the end of the day Aku bukan tim timbangan Aku tim melihat kecermin Apakah sudah bagus atau belum bentuknya Dan lingkar-lingkar ya Walaupun aku juga gak pernah ukur Tapi better kalau kalian mau ukur Lingkar pinggang Lingkar lengan Lingkar paha Lingkar pinggul Jangan liat timbangan Karena ini 52 kg Ini 52 kg juga Tapi penampakannya berbeda kan Yang ini jauh lebih lean Fatnya lebih sedikit Yang ini lebih basah Nah tadi target aku naik Berat badan 0,5 kg per minggu Berarti 2 minggu 1 kg Berarti sebulan 2 kg Nah kalau aku gak mencapai target itu Berarti aku harus boost lagi kalorinya Usahain timbang di waktu yang sama Dan setelah buang air kecil di pagi hari Supaya hasilnya juga lebih akurat ya Dan kalau dalam 1 hari Kamu ngerasa Aduh kalorinya masih kurang Tapi bener-bener udah gak bisa masukin apa-apa lagi Gak apa-apa Besokannya kamu bales Yang penting at the end of the week Kamu hitungannya kalori surplus Selain kuantitas dan kualitas makanan Dan juga olahraga Ada hal-hal penting juga Yang harus kamu perhatikan Sama pentingnya seperti kamu perhatikan makanan dan olahraga kamu Stress management Dan kualitas tidur yang bagus Tidur itu bagusnya 7-8 jam Dan kalau bisa jam 11 itu udah tidur Walaupun misalnya sama-sama 8 jam Tapi yang satu kamu start dari jam 11 malam Yang satu kamu start dari jam 3 pagi Itu lebih sehat yang 11 malam tentunya Karena sebenernya di jam-jam tertentu Body clock kita itu lagi melakukan sesuatu nih Misalnya harusnya organ A bekerja di jam 1 Kamu tidak tidur Jadinya tidak optimal itu pekerjaan si organnya Kalau stress level gak bisa kamu manage dengan baik Otomatis tidurnya juga berantakan Bikin makin stress dan bikin gak mood lagi Jadi harus cari tau ya Penyebab stressnya itu apa Kalau memang bisa dihindari Hindarin Terutama yang berada di lingkungan toxic Atau lagi di toxic relationship Harus berani Hempaskan lingkungan yang toxic Dan harus berani juga untuk create environment Yang memberikan kedamaian dan sukacita di hati kamu Karena hal-hal itu ya sangat berpengaruh loh Ke sistem imun Dan sistem hormon tubuh kita Aku sendiri waktu kemarin lumayan stress Dibantu suplemen ashwagandha juga Yang emang udah terbukti untuk menurunkan kortisol level Dan juga suplemen magnesium Selain work as muscle relaxing Jadi recovery-nya juga lebih enak Ngebantu tidur juga Especially magnesium glycinate Kalau ada masalah konstipasi You can go for magnesium citrate ya Yang punya efek laksatif Ya intinya sebisa mungkin Tidak mungkin hindari penyebab stress kamu Tetapi kalau tidak bisa dihindari Dan tidak bisa dikontrol Harus berusaha untuk menerima Learn to accept Karena at the end of the day Kita gak akan bisa kontrol orang lain Tapi yang hanya bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri Kalau memang butuh professional Seperti psikolog atau psikiater You can always find them Gak perlu merasa malu Yang terakhir yang terpenting adalah Konsisten Dan bersabar Tubuh ini butuh adaptasi loh Walaupun nanti kalian sudah reach your goal Tetapi kalau tidak bisa maintain Itu sama saja bohong Aku naikin berat badan dari 46 ke 52 kg Itu sekitar 5 bulanan loh Dengan targetnya 0,5 kg per minggu Dan dengan effort yang cukup maksimal Jadi kalau kalian baru ngelakuin 2 minggu Terus ngerasa gak ada hasil Jangan kayak gitu dong Kalian emang harus lakuin jangka panjang Kalau memang ini prioritas kamu Pasti kamu bisa kok konsisten Orang-orang tuh pada gak bisa konsisten Karena memang bukan itu prioritas Kalau emang prioritas Pasti diutamain Dan pasti konsisten Kalau gak bisa konsisten Berarti as simple as Kamu gak bener-bener menginginkannya Kalau kalian udah konsisten Berada di keadaan Kalori surplus Yang berkualitas Konsisten workout Weight training Dan juga sudah bisa atur stress levelnya Minimal 2 bulan Itu pasti ada hasil Gak mungkin gak ada hasil Kecuali kamu punya penyakit yang menyertai ya Itu pun sebenarnya kalau misalnya Punya masalah pencernaan Ataupun thyroid problem Dengan makanan yang benar Menghindari makanan yang harus dihindari Juga harusnya berangsur-angsur Juga terperbaiki Oke segitu aja video kali ini Selamat mencoba Kalau kalian pengen share Gimana cara kalian naikin berat badan dengan sehat Bulu langsung komen aja Atau pengen request Aku mau dong Video ini buat nextnya Misalnya workout Atau tips-tips lainnya Atau mungkin menu kali ya Karena mungkin di video ini Agak kurang jelas Kira-kira kalian udah bisa evaluasi Belum nih Kenapa berat badan aku Gak naik-naik selama ini Kebanyakan sih Kalian belum weight training Itu wajib Ingat ya guys Wajib gak pake nawar Buat yang ngerasa Susah tidur Buat yang ngerasa Gak nafsu makan Cobain weight training dulu Kalau kalian belum weight training Gak usah DM-DM aku Kak kenapa Kak gimana naikin nafsu makan Kak gimana aku Gak bisa cepet tidur Gak usah Jangan lupa Buat record journey kamu ya Siapa tau nanti bisa bikin Before after Di tiktok viral Oke segitu aja Thank you so much For watching Semoga membantu I'll see you on the next video Bye Bye Terima kasih.